Hai, ketemu lagi di part selanjutnya di optimisasi penerapan diferensial dua variabel bebas pada ilmu pengambilan bisnis. Seperti yang kita pelajari tadi, kalau tadi kita berbicara tentang nilai ekstrim dan fungsi dengan dua variabel bebas, kita akan bicara tentang optimisasi dengan kendala persamaan. Nah, dalam pembahasan sebelumnya, telah sudah disajikan metode untuk mencari nilai-nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi dengan dua variabel bebas tanpa kendala. Artinya bahwa kedua variabel bebas yang terdapat dalam fungsi sebut dapat mencapai nilai kesimbangan maksimum atau minimum relatif tanpa saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan kata lain, kedua variabel bebas tersebut bebas satu sama lain. Nah, untuk bab yang ini, kita akan memperluas pembahasan dengan metode pencarian nilai-nilai kendalaan persamaan. Jadi, kedua variabel bebas ini akan saling terkait satu sama lainnya dalam pencapai nilai-nilai maksimum atau minimum atau optimum. Yang pertama, kita ada menggunakan metode pengalian langridge. Apa maksudnya? Metode kalkulus yang umum digunakan sebenarnya untuk menentukan nilai-nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi dengan kendala adalah menggunakan metode pengalian langridge. Metode ini ditemukan oleh seorang kebangsaan Perancis bernama Joseph Louis Langridge. Semangkanya disebut dengan metode pengalian langridge. Mohon maaf, ini saya harusnya dapat info dan gempa ya. Dari BM lagi. Semoga aman-aman saja. Oleh sebab itu, tadi kita sebut dengan pengalian langridge. Dalam metode ini, ada dua komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fungsi tujuan dan kendala yang berbentuk persamaan. Fungsi tujuan adalah fungsi yang ingin dioptimalkan. Apakah itu maksimum ataukah minimum. Kalian harus memastikan itu dulu. Variable-variable bebas dalam fungsi tujuan adalah istilah ekonomi dan bisnis yang sering kita sebut dengan variable pilihan atau variable keputusan. Ingat-ingat. Fungsi tujuan dalam metode ini dapat berbentuk fungsi linier maupun berbentuk fungsi non-linier. Sementara itu kendala yang berbentuk persamaan adalah kendala yang jumlahnya tepat sekali. Artinya tidak lebih atau tidak kurang dan yang telah direntukan. Berikut ini penyelesaian dari metode penganahan linier language untuk memperoleh nilai maksimum dan minimum. Misalkan ini ya. Jika diketahui suatu fungsi tujuan atau objektif functionnya adalah Z Z sama dengan fungsi X, Y dengan kendala G sama dengan X, Y sama dengan C di mana C adalah konstanta maka langkah pertama kita kita dapat menuliskan fungsi baru yang disebut dengan fungsi langranian. Bagaimana fungsinya? Kita tulis seperti ini fungsi rangraniannya. Z sama dengan fungsi X, Y ditambah lambda di mana yang dikali konstanta dikurangi G fungsi G, X, Y fungsi langraniannya ini ada gabungan antara fungsi tujuan dan fungsi kendala yang telah dikalikan dengan variable lambda dengan demikian fungsi langranian ini sekarang dianggap telah mempunyai 3 variable bebas yaitu X, Y, dan lambda variable lambda itu apa sebenarnya? Variable lambda itu mewakili suatu bilangan yang tidak ditentukan besarnya dan disebut sebagai pengali language atau language multipliers oleh karena itu untuk memperoleh nilai-nilai politis atau stationary dari fungsi ini kita harus mencari derivatif parsial pertamanya terhadap masing-masing variable lalu masing-masing hasilnya ini disamakan dengan 0 dan ketika derivatif parsial pertama dari setiap variable tersebut kita bisa tulis seperti ini Z X sama dengan seperti ini ya X sama dengan fungsi X menulai-menulai GX menulai-menulai GX begitu juga terfatif parsial pertama terhadap Y dan Z lambda adalah seperti itu coba kalian perhatikan derivatif parsial dari fungsi language tersebut terhadap pengali language lambda menghasilkan kendala itu juga dengan demikian nilai stationary dari fungsi language Z misalkan pasti akan memenuhi syarat kendala fungsi pada fungsi tujuan Z semua dari ketiga sistem persamaan tersebut dapat diperoleh nilai-nilai kritis nilai-nilai kritis dari X, Y, dan lambda dengan menggunakan metode eliminasi atau aturan kramer setelah diperoleh nilai-nilai kritis ini langkah selanjutnya adalah menentukan apakah nilai-nilai kritis ini maksimum atau minimum metode penentuan nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi tujuan dengan kendala persamaan atau berbeda dengan fungsi tujuan tanpa kendala persamaan metode penentuannya adalah mencari nilai-nilai derivatif parsial kedua tadi adalah kita cari derivatif parsial pertamanya lalu kita lakukan derivatif parsial kedua dari hasil dari fungsi language dan nilai derivatif parsial pertama dari fungsi kendala lalu hasil hasil dari nilai derivatif parsial kedua dan nilai derivatif parsial pertama itu disebut dengan bentuk determinan bentuk determinan ini disebut dengan determination terbatas atau bonderode determination determination karena elemen-elemen pada baris dan kolom pertama determinan itu dibatasi oleh nilai-elemen pada parsial pertama dan pusi kendala nah bentuknya seperti apa? bentuknya seperti ini ini adalah persamaan, ah sorry, determinan Haitian ya Haitian, bordering Haitian determinant itu gambarnya seperti ini bentuk dari determinannya seperti ini ya, sama dengan 0, GX, GY GX, GY lalu disini ZXX disini ada ZY jadi disini juga ZXY disini juga ZYX ya, atau kalian bisa permudah seperti ini 0, ditambah GX kali ZXY dikali GY ya lalu kalian ditambah ini ditambah GY dikali ZYX dikali dengan GX lalu dikurangi bawahnya kalian bisa kerjakan nama itu GX ya dan kurung G gue seru pakai GY dikalikan ZXX dikalikan GY ditambah ya ditambah 0 ditambah lagi ZY silangkan ya GX GX gitu atau kalian bisa permudah atau disederhanakan dengan 2 dikali GX ZXY dikalikan GY dalam gurung ini GY ya ini bisa GY dikurangi GY ZXX dikurangi GX dikalikan ZY nah ini dia jika determinan Heysen terbatasnya ini lebih besar daripada maka fungsi tujuan Z itu mempunyai maksimum relatif namun jika kurang daripada maka fungsi tujuan Z ini memiliki minimum relatif selanjutnya substitusikan nilai X dan Y ke dalam fungsi language ini untuk memperoleh nilai Z yang maksimum atau yang minimum atau nilai X dan Y ini di substitusikan ke dalam fungsi tujuan Z mula-mula hasilnya akan sama seperti dengan fungsi language nilai lambda dalam penyelesaian akhir adalah suatu ukuran kepekaan atau sensitivity dari Z terhadap perubahan dalam kendala lebih khusus lagi lambda itu mengukur perubahan kalau sudah ngomong sensitivity itu ngomong perubahan perubahan dalam nilai fungsi tujuan terhadap perubahan satu unit dalam kendala oke nah kita latihan soal setidaknya ada sembilan langkah sembilan langkah yang seperti saya jelaskan tadi nanti jika kalian memang mau meminta apa aja langkahnya gak apa-apa kalian bisa chat aja di grup dan nanti akan saya capturekan tapi kalau tidak di chat ya saya tidak akan capturekan sebenarnya langkah-langkah seperti apa oke kita coba ya jadi seperti saya ulangi lagi ada sembilan langkah ada sembilan langkah ketika kita mengerjakan optimisasi nah tidak saya tampilkan disini tapi saya tadi jelaskan tapi kalau misalkan kalian memang memerlukan kalian bisa tanyakan di grup nanti akan saya update di grup whatsapp baru saya akan update tapi kalau tidak ada yang menanyakan saya saya pahami kalau kalian paham langkah-langkahnya kita lihat yang soal ya kita lihat yang soal dulu oke ini dia carilah nilai maksimum atau minimum dari fungsi Z sama dengan 12 X Y min X kuadrat min 3 Y kuadrat dimana fungsi kendalanya adalah X plus Y sama dengan 16 ayo bagaimana langkah yang pertama adalah buatlah fungsi langringitnya bagaimana fungsi langringitnya dari ini oke kita tulis dulu langkah pertama buat fungsi langringinnya oke bagaimana kita bisa dapat disatukan tadi fungsi tujuan dengan fungsi kendala ini dikawinkan ini adalah fungsi langringitnya bagaimana hasilnya 12 X Y ditambah sorry saya dapat ditambahin kurang ya sama min X kuadrat min 3 Y kuadrat ditambah lambda dikalikan 16 min X min Y oke itu langkah pengamannya langkah kedua cadelat derivatif parsial pertama derivatif parsial pertama oke dari fungsi langian langi langangian susah banget nih langangian terhadap masing-masing variable bebas dan terhadap lambda kemudian derivatif parsial pertama ini disamakan dengan 0 yuk kita kerjakan pertama X nya dulu Z X nya Z X sama dengan turunkan yang ada X nya jadi 12 X min 2 Y min lambda sama dengan 0 Z Y nya juga begitu cari yang ada Y nya ya 12 Y min 6 Y min lambda sorry lambda sama dengan 0 lalu bagaimana Z lambdanya dari pertama lambda adalah 16 min X min Y sama dengan 0 lalu langkah yang ketiga dari ini kalian catat dulu kalau kalian capture ya karena saya aku harus melar langkah ketiganya langkah ketiganya adalah gunakan metode eliminasi lakukan eliminasi dari derivatif parsial pertama yang sudah dikerjakan tadi yuk kita eliminasi kita kerjakan dulu derivatif parsial pertama dari X dan Z dari X dan Y dulu Z X tadi adalah 12 Y min 2 Y min lambda sama dengan 0 dimana Z Y sama dengan 12 X min 6 Y min lambda sama dengan 0 yuk ini kita bisa begini ini kita eliminasi gitu kita eliminasi ya kita eliminasi hasilnya hasilnya adalah oke ini 18 Y min 14 X sama dengan 0 ya lambdanya hilang oke oke lalu eliminasi juga hmm hasil yang ini dengan derivatif parsial pertama dari lambda yaitu apa tadi ini adalah 16 min X min Y sama dengan 0 ini adalah Z lambda ya nah ini bisa dikalikan dengan 14 kalau harus disamakan dulu bisa begini kali 14 lalu kita eliminasi oke maka hasilnya adalah 0 ditambah 32 Y sama dengan 224 ya waktu Y nya sama dengan 224 per 32 dengan 7 lah karena Y nya sudah diperoleh 7 kita bisa masukkan ke fungsi kendala tadi yaitu fungsi kendala adalah fungsi X X tambah Y sama dengan 16 maka kalian peroleh 16 min 7 sama dengan 9 berarti dari sini kalian peroleh titik X X nya adalah 9 titik Y nya adalah 7 lalu nilai lambda dapat diperoleh dengan menstubstitusikan X sama dengan 9 dan Y sama dengan 7 ke dalam persamaan derivatif parsial pertama apa saja terserah yang mana saja misalkan saya menggunakan yang ZX ZX nya adalah ini 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 saya substitusikan ini ke sini maka hasilnya akan saya peroleh adalah 12 dikalikan 7 min 2 dikalikan 9 dikurangi lambda sama dengan 0 maka lambdanya adalah 84 min 18 yaitu 66 kalau lambdanya adalah 66 ada sensitivity adalah 66 gitu lah atau kalau misalkan kita tahu lambdanya adalah 66 66 gitu ya berarti lambda itu kan arinya adalah sensitivity ya sensitivity berarti ada perubahan itu dari sini 66 lanjut langkah keempatnya ya langkah keempatnya maka kalian bisa tulis langkah keempat adalah menentukan nilai apakah nilai Z ini maksimum atau minimum maka kita harus mencari nilai derivatif parsel kedua dari fungsi lang rangiang dan nilai derivatif parsel pertama dari fungsi kendala maka kita dapat Z X X sama dengan min 2 ya lalu Z Y sama dengan min 6 gitu ya lalu Z Y X sama dengan 12 betul ya lalu GX sama dengan 1 GY sama dengan 1 nah setelah itu masuk ke langkah yang kelima setelah kalian kejakan derivatif derivatif parsel keduanya maka masuk ke determinan hessian terbatas ya kalian bisa tulis dengan begini sama dengan 0 kita tinggal masukkan 1 1 disini 1 disini main 2 disini main 6 disini 12 disini 13 gitu maka kalau kalian kerjakan ini maka adalah 0 ditambah 12 ditambah 12 min min 2 ditambah 0 min 6 kita lihat sama dengan 32 32 lebih besar lebih besar daripada 0 ya udah lebih besar daripada 0 maka Z nya maka kita ketahui berarti Z nya adalah Z maksimum nah langkah ketujuhnya ini ya ini adalah langkah ke 6 ya paling ketahui harus di berbandingkan dia lebih besar atau lebih kecil daripada 0 lalu langkah ketujuh langkah ketujuh oke untuk memperoleh nilai Z substitusikan nilai X Y dan Lambda ke dalam fungsi tujuan semula fungsi tujuan semula gimana Z maksimumnya adalah 12 X Y min X kuadrat min 3 Y kuadrat ditambah Lambda dalam 16 min X min Y jadi 12 kali 9 kali 7 ya min 9 kuadrat min 3 kali 7 kuadrat lalu ini sudah masukkan ke utamanya oh sorry fungsi kendalanya gak perlu ya maaf fungsi kendalanya gak perlu pepanjangan makanya saya pikir kok salah ini kok pepanjangan lalu maka hasilnya adalah 756 min 81 min 147 maka 528 lah langkah ke 8 ya gimana langkah ke 8 karena lambdanya adalah 66 tadi kan kita sudah lihat ini berarti apabila kendala ini harus kalian tulis ya hal ini mengartikan jika kendala berubah 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 satu unit maka fungsi tujuan akan berubah 66 unit kalian jelaskan ini arti dari lambda 66 gitu baik insyaallah sangat bisa dipahami ya kita sudah latihan satu soal insyaallah insyaallah sangat-sangat saya sangat yakin kalian bisa latihan latihan dari yang saya jelaskan kalian tulis lagi kalian latihan lagi satu gitu ya oke begitu aja tentang penerapan differential 2 bari boleh bebas kita ketemu di materi yang baru setelah ini yaitu kita membahas materi tentang matrix oke kita akan ketemu untuk ngobolin tentang matrix aljabar matrix oke gitu aja ini langsung saya update semoga bermanfaat silahkan dipelajari terima kasih bye-bye selamat menikmati selamat menikmati